Jakarta, CNN Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menkopolukam, Mahfud NB menyebut Presiden Joko Widodo akan memberikan gelar kehormatan berupa bintang maha putra kepada mantan Panglima TNI Jenderal Purn Gatot Nurmantil. Jakarta, CNN Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menkopolukam, Mahfud NB menyebut Presiden Joko Widodo akan memberikan gelar kehormatan berupa bintang maha putra kepada mantan Panglima TNI Jenderal Purn Gatot Nurmantil. Gatot, kata Mahfud, akan menerima gelar tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan pada 10 dan 11 November mendatang selain Gatot yang kini menjadi salah satu petinggi dari organisasi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, kami, itu, gelar lain berupa pahlawan nasional juga akan diberikan Jokowi kepada beberapa pihak. Tanggal 10 dan 11 November 2020 Presiden akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional, PN, dan bintang maha putra, BM. Yang dapat gelar PN, antara lain, sebelum Maseri Amin dan Sukanto, yang dapat BM, antara lain, Gatot Nurmantil dan Arya Fidayat. Kata Mahfud seperti dikutip cnnindonesia.com melalui akuntung teresmi etmohmahfud.selasa.3.11. Dalam cuitan itu, Mahfud juga menjelaskan perihal gelar yang diberikan kepada Gatot ini. Kata dia, gelar diberikan kepada siapa saja yang pernah menjadi panglima TNI serta pimpinan dari lembaga negara. Ya, semua mantan panglima dan semua mantan menteri serta pimpinan lembaga negara yang selesai satu periode juga dapat BM. Itu harus diberikan tanpa pandang bulu, kata Mahfud. Gatot sendiri memang pernah menjabat sebagai panglima TNI menggantikan posisi mulroko. Gatot lengser mendekati masa pensiun dan digantikan oleh Marsikal Hadi Cahjanto sejak lengser dari posisinya sebagai panglima, Gatot kerap berseberangan pendapat dengan pemerintah. Teranyar, dia membentuk organisasi kami bersama sejumlah tokoh seperti Bin Syamsudihin yang kerap melontarkan kritik kepada pemerintahan Jokowi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!